Jokowi dan dasi warna kuning menjadi hal yang lagi ramai dibicarakan. Ada yang menduga ini bukan sekedar gimmick politik yang ingin ditampilkan Jokowi. Bahkan ada yang mengaitkan kalau presiden ketujuh ini akan merapat ke Golkar usai dikabarkan renggang dengan PDIP. Ya, pada 16 Desember 2023, jelang keberangkatan dinas ke Jepang, Presiden Jokowi Dodo terpantau mengenakan dasi berwarna kuning di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tentu hal ini menjadi sorotan publik karena biasanya Jokowi mengenakan dasi berwarna merah. Saat ditanya oleh wartawan terkait hal itu, Jokowi hanya merespon dengan senyuman, jawaban singkat lalu pergi meninggalkan lokasi. Masa nggak tahu? Dalam momentum lain, usai kunjungannya ke Jepang, awak media kembali menanyakan hal yang sama kepada Jokowi perihal dasi warna kuning dan hubungannya dengan Golkar. Menanggapi pertanyaan wartawan, lagi-lagi Presiden hanya merespon dengan senyuman dan jawaban singkat. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin tidak memungkiri bahwa partainya hanya merasakan ada sinyal Jokowi hendak bergabung. Namun, Nurul menegaskan belum ada pembicaraan secara formal terkait hal itu dan Golkar hanya menunggu dinamika yang berjalan. Golkar rasa-rasanya Pak Jokowi memang mempunyai satu kenyamanan gitu. Kenyamanan dan kemudian juga di Partai Golkar sendiri keberadaan beliau sangat dihargai. Dan kami terbuka untuk Pak Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!